Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan lanjut nabung rutin di ajaib sama di pintu guys ya Bitcoin versus BCA, which is blue chip-nya saham versus blue chip-nya crypto Kita mulai dari pintu dulu, kita beli Bitcoin Jadi disini namanya investasi itu jangka panjang, minimal 2-3 tahun Kita bukan ngomongin trading, bukan ngomongin scalping yang waktunya hanya harian atau bulanan itu enggak guys ya Jadi disini gue masuk dulu, yang namanya investing itu kita rutin guys Karena kita percaya fundamentalnya itu kuat dan pasti akan naik dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan Nah disini kita langsung aja ke market Ini episode kedua guys ya, episode ke satu kalian boleh nonton Dan hari ini itu hari Selasa Kita ke Google ya, hari ini itu hari apa Kalian bisa lihat itu Selasa September 20 Oke, ini episode kedua Kita langsung aja beli Bitcoin Kita lihat dulu kemarin portfolio kita itu kemarin kita belinya berapa Kemarin kita belinya Oh ini BBCA ya Bentar, bentar, bentar Ajaib dulu guys, bukan Bitcoin dulu Salah ajaib dulu, kita beli saham BCA dulu Soalnya saham BCA itu per lot Oke, jadi nominalnya agak susah di ini Kayak kita beli sejuta itu enggak bisa, kita harus beli sesuai lotnya Jadi disini kita ke ajaib Sekali lagi kalian yang belum daftar, kalian bisa daftar disini kode ajaibnya Gue taruh link di deskripsi juga Kita bisa dapat undian guys Lu dapat undian, gue dapat undian 50 juta Jadi gue cari disini, kita cari BBCA dulu Oh ini ada rewak pencarian BBCA Oke, kita beli Kemarin itu kita harganya 8600 Jadi naik guys ya, itu kita udah profit kayaknya, bentar Gue mau lihat Kita ke portfolio dulu ya, bentar Oke, kita ke portfolio Oh, jadi kita udah untung sekitar 10 ribu Kalian bisa lihat itu returnnya 10 ribu, 12 ribu Enggak banyak ya, masih dikit Yaudah kita beli aja lagi Kita bisa pencet juga di portfolio ini, kita bisa pencet beli Gue pilih limit order Jadi kita beli Satu lot 865 ribu Udah kita beli satu lot lagi guys ya 865 kita beli Oke, order kita dikirim Kita lihat order Jadi satu lembarnya itu 865 ribu Satu lotnya itu 865 ribu Oke, kita taruh dulu disini Ini kemarin Jadi hari tanggal 20 September 2022 Nominalnya 865 000 Oke Number Sama kita copy paste aja Jumlahnya itu 100 lembar Sama Price-nya itu 865 Average price-nya kita gak usah hitungin dulu Kalau kalian mau tau average price Gampang guys ya Cara Ini gue Ajarin aja Cara hitungi average price itu Sama dengan Di atas ini Di formula ini Sama dengan Sum Buka kurung Jumlah total investasi Oke Kalian tambah Terus kalian dibagi Dengan Jumlah lembar saham Jadi ini average price kita guys 8625 Oke Gue bold dulu Taruh di tengah Ini average price kita Ini namanya Average up ya Bukan average down Terus Kita ke Pintu Kita beli bitcoin Bitcoin ini Kita cuan tau gak ya Bitcoin kita ya Gue mau liat nih Bitcoin kita cuan tau gak nih Harusnya Ini turun ya Harusnya Rugi kita guys ya Floating loss Mari kita beli 460 Jadi 459 Eh bukan bukan Kita hanya 489 Kita mau liatnya Kita ke wallet guys Oke kita bisa liat disini Tuh Jadi sisanya 748 Jadi turunnya sekitar Berapa persen tuh Di pintu gak dikasih tau guys ya Jadi kita harus hitung manual Agak ribet ini Yaudah gak apa-apa Biarin aja dulu Di sini kita Buy Oke kita buy dulu Jadi kita harus samain ya Dengan yang tadi Yang di Ajaib Di pintu juga sama 865 Kita taruh 865 Kita next Kita buy now Oke Jadi udah terbeli guys Tuh Ada riwayatnya Kita bisa pencet riwayatnya Tuh Jadi ini tanggal 20 September 2022 690 865 000 Jumlah coinnya berapa 0, Ini gue pakai Inggris guys ya Jadi Komanya titik Bukan koma 0029 98429 Oke Karena harganya turun Harga bitcoin turun Jumlah coin kita Lebih banyak Kita belinya Di price nya itu 289 532 289 juta Jadi turun Harga BTC Nah sama guys Rumusnya hitung Average price itu gini Sama dengan Sum Atau sum Jumlah investasi Totalnya Oke Jadi ini tambah ini Tutup kurung Kita bagi Buka kurung lagi Jumlah coin Oke Dibagi total jumlah coin Ditambah ini Tutup kurung Nah jadi Average price kita itu Di 309 405 Oke Jadi ini Average price kita Break event nya itu Di situ Jadi kalau di atas ini Nanti kalau bitcoin Naik ke atas itu Kita profit Kalau dia turun Gak apa-apa Kita tetap beli gitu Karena ini investasi guys ya Bukan trading Jangka Pendek Ini Investasi Atau trading Jangka panjang Sekali Mungkin ya 3 tahun baru Kita exit Atau 5 tahun baru kita exit Ideally nya itu Setelah halving Itu Peak-peak nya itu Nanti kita exit Nah jadi Inilah episode 2 Jadi kita udah tau Total investasi kita Berapa Dan average price nya Kita disini Nanti kita lanjut Di episode ketiga Get up Get up Terima kasih telah menonton